Intro Menteri Agama Farul Razi terkonfirmasi positif COVID-19 Farul Razi tengah menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit Intro Menteri Agama Farul Razi positif COVID-19 usaha menjalani swab test pada 17 September lalu Kondisi fisik Farul Razi terpantau baik dan tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan Kini Farul disolasi mandiri dan fokus menjalani proses pemulihan kesehatan Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, menak mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama Zainu Tauhid Saadi Kementerian Agama tengah melakukan tracing orang-orang yang pernah kontak erat dengan Farul Sementara itu, tidak ada lockdown di gedung Kementerian Agama Namun hampir seluruh pegawai bekerja dari rumah Kami mohon doa bahwa Alhamdulillah pada saat ini kondisi Bapak Menteri baik Jadi mohon doa agar mungkin nanti ketika periksa swab lagi yang berikutnya sudah bisa negatif Mohon doa bahwa sekarang Pak Menteri memfokuskan untuk pemulihan Supaya bisa segera melaksanakan tugas lagi Selain Menteri Agama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sempat dirawat intensif karena COVID-19 Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga sempat dikabarkan terinfeksi COVID-19 Tim Liputan I News melaporkan Pengelola Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran resmi mengoperasikan Tower 4 untuk menampung pasien positif COVID-19 Tower 4 dihususkan untuk isolasi mandiri bagi pasien berstatus orang tanpa gejala Satgas COVID-19 merampungkan perbaikan Tower 4 setinggi 32 lantai agar segera digunakan Total tempat tidur yang tersedia di flat isolasi mandiri Tower 4 yaitu 1.546 unit Sedangkan satu kamar akan diisi oleh dua atau tiga orang pasien Beroperasinya Tower 4 otomatis menambah daya tampung pasien di tiga tower lainnya yang lebih dulu digunakan Karena saat ini tentunya yang paling penting justru bagaimana peperangan atau masyarakat sebagai garda terdepan untuk memerangi COVID-19 ini Dan petugas kesehatan rumah sakit yang kita siapkan adalah sebagai garda atau benteng terakhir dari pertempuran melawan COVID-19 ini Dan kita harapkan kesiap siagaan yang kita lakukan selama ini memberikan yang terbaik dan tidak terbanjiri oleh dari garda terdepan Karena masyarakat tidak mematuhi, tidak melakukan disipin protokol kesehatan yang selalu diharapkan atau dihimbau oleh pemerintah Dan ini harus dilakukan bersama-sama Pasca ditemukannya enam pegawai yang dinyatakan positif COVID-19 Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat Siang tadi mensterilisasi seluruh area kantor wali kota Jakarta Pusat Aktivitas itu dilakukan untuk meminimalisir potensi penyebaran COVID-19 Satu persatu ruangan yang berada di kantor wali kota Jakarta Pusat Disterilisasi petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat pada Senin Siang Sterilisasi dilakukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh ruangan Mulai dari ruang rapat hingga ruang kerja wali kota Petugas juga mengerakkan satu unit mobil damkar jenis water mist Untuk menyemprot disinfektan di area luar gedung secara menyeluruh Disinfeksi kantor pemerintah kota Jakarta Pusat sengaja dilakukan Penyusul terkonfirmasinya enam pegawai positif COVID-19 Tujuannya agar bisa mencegah potensi penyebaran COVID-19 Pada saat aktivitas kantor kembali normal Pada pagi hari ini kami dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat Melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan Pada semua lingkungan kantor wali kota Gedung maupun di dalam maupun di luar Ada pun jumlah personil yang kami terjunkan pada hari ini Sebanyak 51 personil Ini melibatkan juga peralatan sebanyak 13 alas player Dan satu unit mobil 2.500 untuk penyemprotan nanti di sekitar ring luar kantor wali kota Rencananya penyemprotan disinfektan akan dilaksanakan rutin selama dua hari ke depan Hingga kantor wali kota dibuka kembali pada Rabu mendatang Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan Polres Jakarta Utara menggelar operasi justisi di kawasan Lapiazza, Kelapa Gading, Jakarta Utara 20 pelanggar yang terjaring operasi langsung mengikuti sidang di lokasi Hari ketujuh pembatasan sosial berskala besar jilid 2 Polres Jakarta Utara menggelar operasi justisi di Lapiazza, Kelapa Gading, Jakarta Utara 20 orang terjaring razia dan langsung mengikuti persidangan di lokasi Untuk menentukan hukuman apa yang akan dijalankan oleh pelanggar Para pelanggar kebaikan tidak menggunakan masker Serta membawa penumpang lebih dari 50% kapasitas penumpang Sejumlah pelanggar mengaku memilih disansi sosial Dengan membersihkan taman ketimbang membayar denda Itu kena denda Rp 50.000 Tetapi kalau yang tidak bayar denda Ya kena administrasi apa? Suruh sapu lah gitu Tadi Bapak memilih? Biasanya apu Berapa menit Pak? 30 menit Belanggar apa sih Pak tadi Pak? Belanggar masker Maskernya kena apa Pak tadi? Tadi di pon bensin Mau buang air besar Tiba-tiba di jala Saya gak pakai masker Sepekan PSBB jelit 2 perjualan Jumlah pelanggar di kawasan Jakarta Utara mulai berkurang Selama satu pekan ini Kita merasakan memang sudah Ada penurunan Jumlah dari masyarakat yang terjaring Rahsia operasi justisi ini Mungkin saja Atau bisa kita katakan bahwa Kesadaran masyarakat terhadap Pentingnya protokol kesehatan ini sudah meningkat Ya sudah meningkat Kemudian Untuk Masyarakat Yang sebenarnya dia berkendara Atau beraktivitas di jalan Namun penggunaan maskernya itu tidak sempurna Yaitu kita Berkomitmen Kami bersama Forkopimpo Jakarta Utara Berkomitmen bersama-sama untuk Hanya cukup dilakukan peneguran saja Mengingatkan supaya Maskernya digunakan dengan sempurna Seperti itu Operasi justisi tertuang Dalam peraturan Kubru DKI Jakarta Dengan tujuan melindungi warga Masyarakat diminta untuk menjaga jarak Dan selalu memakai masker Untuk menjaga persebaran COVID-19 di bukota Dari Jakarta Bunga Ayu Pandu I News melaporkan Pemirsa mari kita dukung Para pejuang kemanusiaan Dengan peduli melawan penyebaran virus corona Bantuan bisa disalurkan Melalui rekening yang tertera di layar Televisi Anda Sebuah gedung berlantai 3 di India Runtuh 10 orang meninggal dunia Kami hadirkan informasinya dalam segmen Manca Negara Saat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn